Pemirsa Menteri Koordinator Perdagangan Perekonomian Indonesia Erlangga Hartanto menegaskan harga minyak goreng kemasan per liternya yakni sebesar Rp14.000. Pemberlakuan kebijakan satu harga ini mulai berlaku pada Rabu 19 Jaduari 2020 kemarin untuk seluruh Indonesia. Berdasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengambil langkah menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri makro dan mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia saat lawatannya ke Makassar menghadiri Uhud MKRG ke-62 pada minggu kemarin. Erlangga Hartanto menegaskan harga minyak goreng kemasan dan lainnya per liternya yakni sebesar Rp14.000. Pemberlakuan kebijakan satu harga ini mulai berlaku pada Rabu 19 Jaduari 2022 kemarin untuk di seluruh Indonesia. Minyak goreng, komperasi pasar sudah berjalan di harga Rp14.000 dan ditargetkan nanti pada hari Rabu seluruh minyak goreng, baik yang packing premium maupun yang packing selalu ada, harganya pasar selalu. Selain itu diketahui untuk pasar-pasar tradisional akan diberikan waktu penyesuaian, paling lambat satu pekan dari tanggal ditetapkan. Tim Liputan, Selebes TV Tim Liputan, Selebes TV Tim Liputan, Selebes TV Tim Liputan, Selebes TV